Salam, remah saya pada hari tentang mengungkapkan Tramidah Matius 26, ayat 38 yang berbunyi lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah dengan aku Saat ini saya baru selesai mengunjungi teman yang karena suaminya tiba-tiba meninggal Karena cancer Untuk si Liana Saleh Tuan-tuan di keukatan dan penghiburan Ketika Yesus mau menghadapi kematian Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa sebagai manusia Mengalami ketakutan dan kesedihan Itu sangat wajar Seperti halnya Cik Liana juga wajar mengalami kesedihan Memang kita tidak dianjurkan mengumbarnya kepada semua orang Tapi membaginya dengan orang-orang tertentu Yang diharapkan dapat memahami keadaan kita Nah, saya mengenal seorang hamba Tuhan Yang terinfeksi COVID-19 Walaupun saya sudah mendengar beberapa hari sebelumnya Tapi saya sungkan untuk menanyakannya langsung Karena hal ini sedikit sensitif Yang mungkin masih bagi kultur Indonesia Budayanya masih tabuk untuk diungkapkan Dan untuk mengakui Namun hari ini saya melihat Sahabat saya tersebut Memposting Setiap hari Menerangkan bahwa dia dalam kelas Kalantin Dan sudah sehat Sudah gembira Dan saya turun berdoa dan cepat sehat kembali Karena Karena penerita bisa sembuh Demikianlah kita tetap jaga kesehatan Biar terinfeksi bukan berarti kita tidak berimang Atau Tuhan murka dengan kita Karena siapa saja bisa sakit dan terinfeksi Nah dengan kita terbuka Maka kita akan bisa menyusuri Rantai penularan Serta Mari kita saling memberi support Bukan membicarakan Atau menyebalkan Hal yang negatif Atau menjauhi malah Membicarakan hal yang buruk Tidak ada manusia yang sempurna Mari kita saling merenakan diri Dan saling mendukung Ciptakan hal yang positif Di lingkungan kita Biar Tuhan kiranya Terus memulihkan Menyembuhkan teman saya ini Dan juga bagi Teman-teman yang mungkin ada Mengalami terinfeksi Jangan takut Jangan malu Tapi tetap kita harus terbuka Supaya kita bisa Tahu tentang Apa Tentang Mata rantainya dari COVID itu Sehingga kita bisa mencegah Dan Mereka kita juga Mengkarantin diri sendiri Saat karantin Supaya tidak Menyebar ke yang lain juga Ya Untuk memberkati kita semua Untuk Today Dia berkata I have here if a few days before but was reluctant to ask or taboo directly because it was a little sensitive which is possible for Indonesian culture is still then to be revealed and I know it however today I saw my friend posting that explained that he was in the quarantine period and he already get well soon I mean I have pray and get well soon because sufferers can recover thus we stay healthy if infected does not mean we do not have to have faith or God is angry with us because anyone can be sick and affected it as open then we will be able to dress or stop the chain of spread and let's give you to our support instead of talking about spreading negative things no human is perfect let us humble ourselves and support one another create the positive thing in our influence and God may heal and restore whoever sickness especially for my friend and protect us all and then thank you for Lucy Lusadi and May Yahya and thank you for your quick response about Liana Saleh and for Henny Saleh that give you songs for the family and everybody I want to say stay safe sometimes we don't understand what's going on but remember God always with us and everything in his control God bless you all you